Pada Jumat 1 Juli 2022, Presiden RI Jokowi-Dodo melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Said bin Sultan Al-Nahyan di Istana Al-Sati Abu Dhabi. Sebelum melakukan pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ melaksanakan sholat Jumat perjamaah bersama. Pada pertemuan dan sambutan pengantarnya, Presiden mengapresiasi Presiden MBZ atas hubungan persahabatan antara Indonesia dan VA yang terus meningkat di tengah situasi penuh tantangan sekarang ini. Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin negara juga melakukan pertukaran dokumen nota kesepahaman atau MOU, kerjasama di bidang perdagangan, perubahan iklim, kesehatan, maritim dan perikanan, pertahanan, pendidikan dan pelabuhan. Selain itu, Presiden Jokowi dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Said bin Sultan Al-Nahyan menyaksikan pertukaran dokumen IUAECEPA Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement yang telah disepakati kedua negara. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak antara lain yaitu 1. Nota kesepahaman manajemen proyek bersama tentang mangrove antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dengan Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan PIE. 2. Protokol perubahan nota kesepahaman antara RI dan Persatuan Emirat Arab tentang kerjasama kelautan dan perikanan. 3. Nota kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Persatuan Emirat Arab tentang kontrol vaksin dan obat-obatan. 4. Protokol tentang kerjasama di bidang industri pertahanan dan pengadaan alat biliter. 5. Nota kesepahaman dan kerjasama antara Universitas Nahdlatul Ulama dengan Universitas Kemanusiaan Mohammed bin Said. 6. Kontrak pembelian lending platform TOG-LVD antara PT. PAO Indonesia dengan Angkatan Laut Persatuan Emirat Arab. 5. Nota kesepahaman antara PT.